Ete 25 tahun nekat membacok sang istri berinisial NI 25 tahun di kampung Pasir Ayunan, Desa Cipedas, Kecematan Paseh, Kabupaten Bandung. Hal itu dilakukan oleh Ete lantaran kesal, korban kerap meminjam uang tanpa sepengetahuannya. Tak hanya itu, ia juga merasa cemburu karena korban sering bermain media sosial dan berhubungan dengan pria lainnya. Hal itu disampaikan oleh Wakap Polresta Bandung AKBP Dwi Indra Lesmana pada Senin 15 November 2021. Pelaku kesal karena harus membayar utang sang istri, akibatnya pelaku membacok korban di bagian punggung dan tangan hingga mengalami luka serius. Beruntungnya korban tidak meninggal dunia dan kini masih dirawat jalan. Diketahui insiden itu terjadi pada Minggu 26 September 2021 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, Senin 15 November 2021, polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan aksinya. Polisi menangkap Ete di Sukabumi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari penangkapan tersebut, sejumlah barang bukti turut diamankan. Satu di antaranya sebilah golok yang digunakan pelaku untuk menganiaya sang istri. Akibat perbuatannya, Ete terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!